DPP-PDIP resmi memberikan sanksi peringatan kepada anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan atas pernyataannya yang dinilai melanggar etik dan disiplin partai. Sebelumnya Arteria Dahlan telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Jawa Barat khususnya Sunda. Permintaan itu ia sampaikan usai memberikan klarifikasi kepada DPP-PDIP di Menteng, Jakarta Pusat pada hari ini Kamis 20 Januari 2022. Diketahui Arteria meminta Jaksa Agung ST Burhanudin untuk memecat seorang kajati karena dia berbicara menggunakan bahasa Sunda saat rapat. Atas polemik itu DPP-PDI Perjuangan memberikan sanksi peringatan kepada Arteria Dahlan yang dinilai melanggar etik dan disiplin partai. Sanksi peringatan kepada anggota fraksi PDP-DPR RI itu dibenarkan Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun. Komarudin menyebut surat peringatan itu ditanda tangani Sekjen PDIP Hasto Kristianto dan dirinya. Atas pernyataan kontroversi Arteria Dahlan, DPP partai menerima berbagai laporan dari berbagai pihak. Dalam klarifikasi tersebut, Komarudin menegaskan bahwa apa yang disampaikan Arteria Dahlan dari sisi organisasi di partai, penilaian partai hal itu sudah melanggar etik dan disiplin organisasi. Sementara Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengingatkan Arteria Dahlan bahwa Indonesia dibangun dengan semangat persatuan kebangsaan tanpa membedakan suku agama jenis kelamin, status sosial, dan berbagai pembeda lainnya. Sedangkan dalam permintaan maafnya, Arteria Dahlan siap menerima sanksi dari DPP partai. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat, kepada seluruh tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, semualah. Karena saya menganggap orang Sunda itu bagian dari keluarga besar kami. Saya ini teman saya, sahabat saya, keluarga saya banyak banget, apalagi Jakarta ini kan berbatasan dengan Jawa Barat. Saya mohon maaf atas pernyataan atau pertanyaan saya tersebut. Dan kami juga memastikan tidak ada niatan sedikitpun untuk merendahkan, menyakiti hati keluarga kami yang bersuku-bersuku Sunda. Sehubungan dengan hal tersebut, saya juga sudah dimintakan klarifikasi dan sudah memberi klarifikasi ke DPP partai. Hari Kamis ini jam 11.00 sampai jam 12.00, tadi saya bertemu, mengklarifikasi di hadapan Pak Sekretaris Jenderal, Pak Hasto, Kristianto, Pak Ketua Dewan Kehormatan, Pak Komar. Dan jam setengah 2.00, 13.30, saya juga sudah dimintakan klarifikasi dengan Ketua Praksi Kami, Mas Utut Adianto. Intinya saya mohon maaf, dan kemudian pernyataan atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini murni dari saya pribadi selaku anggota DPR RI dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan tidak ada kaitan dengan praksi atau dengan partai kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.